Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya So, selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya Teman-teman yang merayakan terutama untuk umat Islam Semua yang ada di dunia ini teman-teman Oke, kembali lagi bersama saya Ray Kali ini kita akan membahas atau mereview sekalian Share konfig terbaru Gcam LMC 8.4 Dengan konfig terbaru dari Imposter Gelap Pastinya, yaitu Konfig Selegram 8 by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di dalam konfig ini terdapat kata Sandi Dan ada password untuk membuka file ekstrak konfignya tersebut Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dan konfig Selegram 8 by Imposter Gelap ini Jadi disini kita mulai dari awal ya Untuk cara pemasangan Gcam di HP Android kalian Masing-masing dengan langkah step by stepnya Saya jelaskan satu persatu buat kalian semua Terutama untuk pemula yang baru bergabung di video kali ini Oke, sekarang kita langsung aja download aplikasi yang namanya Manual Compatibility Jadi kalian bisa mendapatkan aplikasi Manual Compatibility ini di Playstore secara gratis Dan gunanya untuk mengecek kamera 2 api di device kalian sudah aktif atau belum Jika sudah aktif, tandanya seperti ini Langsung aja kita start Oke, kita tunggu aja Dan seperti ini ya Tanda untuk kamera 2 api aktif di HP kalian ya Jadi centang hijau semuanya Dari manual focus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Ini sudah bisa untuk menggunakan Gcam Dan apabila ada silang merah atau silang merah semuanya Pada bagian centangnya itu Kalian tidak bisa menggunakan Gcam ya di HP Android kalian cuy Oke, seperti itu cuy Sekarang kita langsung aja buka untuk bahan-bahannya ya teman-teman ya Jadi bahan-bahannya disini jika kalian sudah download yang ada di link deskripsi video Dari aplikasi Gcam-nya seperti ini LMC8.4R18F1.apk Dan yang kedua ada Selegram8.zip itu adalah file config-nya cuy Jadi kalau kalian download file aplikasi Gcam-nya Kalian tinggal aja pilih aplikasi yang atas sendiri seperti ini ya Jadi kalian pilih LMC8.4R18F1.apk Pilih yang atas sendiri ketika kalian mau download nanti So setelah kalian download Kalian tinggal masuk ke folder download Lalu kalian install secara manual seperti ini ya Kalian tinggal klik install Dan berhubung saya sudah install Langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini teman-teman Oke, setelah kita buka Gcam-nya Kemudian kita langsung aja masuk ke dalam setting-nya Jadi kita langsung masuk ulir ke bawah More settings seperti ini Kemudian disini langsung aja kita pilih menu config setting teman-teman Seperti ini ya Kita klik lalu disini kita pilih menu save settings Kita klik dan disini kita isi bebas Gunanya untuk memunculkan atau memancing folder LMC8.4 Di dalam file manager kita Untuk menempelkan file config-nya Sekarang kita langsung klik yes seperti ini Dan kita langsung kembali ke file manager Dan langkah kedua yang harus kita lakukan Adalah ekstrak config-nya tersebut Jadi config ini di ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang ada di video ini Yang akan muncul di pertengahan maupun di akhir video ya Jadi kalian simak baik-baik videonya sampai selesai cuy Oke, sekarang kita langsung aja klik seperti ini config-nya Kemudian kita pilih ekstrak ke Dan disini kita ketik password-nya Disini saya blur terlebih dahulu ya teman-teman ya Oke, jika sudah kita isi Sekarang kita klik ok Dan ini dia hasil ekstrak-nya Celegram 8 Langsung kita buka file-nya Dan ini dia adalah file config-nya Langsung kita buka foldernya Dan ini dia adalah file config-nya teman-teman Jadi disini ada 6 versi config Dengan level kamera 2P yang berbeda-beda Dan format config yang berbeda teman-teman Jadi disini ada auto, non-aux Dan ada auto, away, dan ace Ini adalah perbedaan dari fitur yang ada di config ini Jadi untuk fitur yang away dan ace Ini adalah config yang sudah support untuk ultrawide Maupun di video electronic image stabilization ya Jadi nanti kalau kalian sudah support HP-nya kedua untuk fitur itu Kalian tinggal pakai config ini Dan setting per device masing-masing Sesuai dengan video config celebgram sebelum-sebelumnya cuy Oke, jika untuk config yang non-aux Kalian HP-nya yang belum support untuk ultrawide Maupun video electronic image stabilization Jadi kalian pakainya yang format non-aux seperti ini Dan untuk perbedaan antara auto, JPEG, dan YUV ini adalah Level kamera 2P masing-masing device ya teman-teman ya Jadi di setiap device itu berbeda untuk level kamera 2P-nya Dan cara ceknya kalian tinggal download aplikasi yang namanya Kamera 2Prop Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di Playstore secara gratis Dan ukurannya juga tidak sampai 3MB teman-teman Jadi di sini level kamera 2AP di device saya adalah level 3 ya Untuk Poco X3 NFC Jadi kita menggunakan config YUV Kalau level 3 Dan jika di device kalian yang terdeteksi centang hijau adalah level fullnya Kalian berarti menggunakan config yang JPEG Seperti itu ya teman-teman ya So sekarang kita kembali dan kita langsung aja untuk copy semua confignya Sesuai dengan level kamera 2AP kalian masing-masing So di sini saya menggunakan config YUV ya Tapi di sini saya perhatikan semuanya Kita pilih semua seperti ini Kemudian kita langsung boleh salin atau potong bebas Di sini saya salin aja Lalu kita kembali ke memori perangkat luar Atau file manager luar ya Sekarang kita cari folder yang namanya LMC 8.4 ini dia cuy Kita klik seperti ini Lalu kita tempel atau paste di dalam sini Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka GGMnya Dan untuk memunculkan opsi atau pilihan config lainnya Kalian tinggal klik atau tab 2 kali Di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Di sini saya pakai yang YUV, UW, dan Ace Karena device saya sudah support untuk kedua fitur tersebut Dan level kamera 2P nya yang level 3 Jadi kita pakai yang YUV ya teman-teman ya Oke sekarang kita klik import dan Ya config siap untuk digunakan Jadi seperti itu untuk tutorial cara pemasangan Config dan Gcam LMC 8.4 di device Android kita masing-masing ya teman-teman So sekarang kalian boleh coba di HP kalian Sekarang langsung aja bisa kita review seperti apa untuk gasil fotonya Daripada penasaran mending langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke dalam interface nya Gcam LMC 8.4 di mode kamera Dan ini dia rinciannya Jadi kita review menggunakan AWP non-aktif terlebih dahulu ya Jadi kita langsung shoot seperti ini Oke nice cepat sekali Dan langsung kita lihat untuk hasilnya Oke jadi seperti ini untuk hasil di mode kamera Dengan AWP aktif di Gcam LMC 8.4 Dan config selebgram 8B Imposter Club cuy Nah jadi disini terlihat bahwa warna hitam yang dihasilkan cenderung dominan lebih pudar ya Untuk AWP non-aktif teman-teman Di bagian rona kulit manusia nih menarik sekali Karena disini terlihat peningkatan saturasi rona kulit yang cukup natural Ya jadi untuk saturasinya aman ketika kalian menggunakan mode kamera dengan AWP non-aktif Dan backgroundnya juga masih terlihat enak Dynamic race nya sangat luas Untuk di bagian awalnya juga cenderung lebih dominan ya cuy ya Oke sekarang langsung aja kita review di mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita langsung masuk ke mode potret Dan ini ria rinciannya Jadi kita pakai untuk HDR plus di tengah ya Dan AWP nya kita juga non-aktifkan disini cuy Langsung kita fokuskan ke wajah Langsung kita shoot seperti ini Oke nice cepat sekali ya Langsung kita tunggu hasilnya seperti apa Dan ya seperti ini tuh hasil kurang lebih di mode potret Gcam LMC 8.4 dan Config Celebgram 8B Imposter Gelap teman-teman Ya jadi di AWP non-aktif terlihat ya Karakternya tetap konsisten seperti di mode kamera dengan AWP non-aktifnya Disini terlihat bahwa penegasan warnanya lebih enak ketika kita menggunakan mode potret Karena cenderung backgroundnya lebih blur ya cuy ya Jadi deep of feel nya lebih kerasa dan dramatisnya juga dapat disini Apalagi dynamic race nya juga tetap konsisten untuk luas sekali seperti ini Dan warna yang dihasilkan pun juga cenderung lebih natural ketimbang di konflik celebgram lain-lainnya cuy Terutama untuk ronak kulit manusianya So sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide nya Seperti apa tugasnya? Daripada penasaran? Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode ultrawide nya Nah tapi kita stop dulu dan disini saya terangkan bahwa disini ada yang cukup berbeda di mode fitur toggle ultrawide nya nih Jadi ada 2 ultrawide di bagian toggle atas dan bawah Jadi yang atas itu untuk Poco X3 NFC ya Mungkin di Poco X3 NFC settingannya berbeda karena kamera ID nya terbalik teman-teman Beda sama device lainnya ya Tapi untuk di bagian bawah kalian bisa menggunakan ultrawide sesuai dengan device kalian masing-masing Dan setting ID per device kalian dengan setting kamera ID dengan aplikasi kamera Huawei Yang saya tutorkan di video celebgram sebelum-sebelumnya cuy Kalian bisa langsung kunjungi di video sebelumnya Konflik celebgram 6, konflik celebgram 7 maupun 5 Kalian tinggal cari aja Disitu ada tutorialnya So sekarang kita langsung review aja di mode ultrawide nya Gimana hasilnya? Kita coba aja Let's go Oke sekarang kita langsung aja coba mode ultrawide nya Dan ini dia rinciannya Jadi kita pakai HDR plus di tengah Dan AWP nya kita aktifkan ya di sebelah kiri itu cuy Langsung kita shoot Nice Langsung kita tunggu hasilnya seperti apa Oke Jadi seperti ini kurang lebih untuk gak hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 Dan konflik celebgram 8 by Imposter Glob cuy Wow Keren banget ya Ini bener-bener recommended banget Jadi sesuai dengan requestan teman-teman semua yang rata-rata meninta request Bang next time untuk celebgram kedepannya Kurangi rona warna birunya Dan ini bener-bener sudah hilang ya Untuk rona biru yang kalian maksud teman-teman Jadi disini bener-bener bisa terpisah Meskipun emang tonenya rada cold Rada dingin Tapi ini terlihat bahwa natural yang dihasilkan jauh lebih cenderung tinggi Ketimbang di konflik celebgram lainnya Apalagi untuk di rona kulit manusianya Kalian bisa rasakan disini terlihat bahwa bener-bener putih natural Oke sekarang kita coba di mode malam untuk selanjutnya Seperti apa? Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita langsung coba di mode malam dengan AWP aktif Oke nice Cepat sekali Dan terlihat ya di preview sudah berbeda Langsung aja kita buka hasilnya seperti apa Dan finally untuk hasil dari GKMLMC 8.4 Dan konflik celebgram 8 by Imposter Club di mode malam dengan AWP aktif dan tanpa astro ya Terlihat perbedaan sebelum shoot dan sesudah shoot sangat signifikan sekali untuk perubahannya Apalagi untuk di bagian warna dan penegasan sensornya tuh enak banget disini cuy Detail yang dihasilkan juga terlihat dalam sekali untuk ketajamannya Dan terlihat smooth ya untuk di rona kulit manusianya juga masih natural Tidak mengubah HDR plusnya menjadi lebih ke hitam atau lebih cenderung kasar ya untuk di rona kulit manusianya cuy So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa di review pada video kali ini Mengenai GKMLMC 8.4 dan konflik celebgram 8 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa Minal Aizin, Walfa Aizin, mohon maaf lahir dan batin